Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Saifullah Hidayat, PLT, Wakil PLT Kepala Dinas Pendidikan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menjelaskan kepada semua mengenai identifikasi penyusunan anggaran, khususnya pembelian yang sedang kita ramai, dibicarakan mengenai pembelian lem AIBON, Rp82.000.000, dapat saya jelaskan bahwa itu adalah anggaran BOP, Belanja Operasional Pendidikan, yang memang penyusunan anggarannya atau DPA-nya disusun di suku dinas pendidikan, dalam hal ini suku dinas pendidikan wilayah 1, Jakarta Barat. Tetapi tujuan penyusunan anggaran ini atau BOP ini adalah untuk membiayai operasional pendidikan di seluruh sekolah dasar yang ada di wilayah Jakarta Barat. Totalnya adalah 209 sekolah. Anggaran disusun atau pagunya disusun berdasarkan jumlah murid yang ada di sekolah dasar sewilayah Jakarta Barat 1 dikalikan tarif untuk BOP. Satu murid adalah Rp150.000 persiswa per bulan, sehingga diporoleh pagu untuk satu tahun totalnya Rp182.000.000.000 sekian. Ini adalah hak bagi seluruh sekolah untuk menjalankan sekolah dalam rangka melayani masyarakat atau para peserta didik. Namun dalam proses penyusunan anggaran, suku dinas dituntut untuk memasukkan komponen walaupun memang pada saat itu real komponen yang dibutuhkan atau kegiatan yang betul-betul akan dilakukan, soyokjanya menunggu komponen atau urean kegiatan yang disusun oleh masing-masing sekolah. Karena urean kegiatan komponennya belum tersedia dari seluruh sekolah karena masih dalam proses, maka teman-teman suku dinas meng-input komponen sementara yang nanti akan digantikan dengan komponen-komponen yang di-input oleh suku dinas. Begitu prosesnya dan secara umum Bapak-Ibu, saya sudah melihat bahwa ada dua rekening yang ditulis oleh suku dinas dari Rp182.000.000.000 tersebut. terdiri dari rekening alat laboratorium, kemudian alat ATK Rp134.000.000.000 yang di dalamnya ada lem I-Bone. Nah, kami dinas pendidikan telah memperhatikan karena Pak Gubernur beberapa kali juga memberikan arahan kepada kami dan Pak Gubernur setelah melakukan berbagai macam penelusuran atau penyelisiran terhadap anggaran yang ada di SKPD Pak Gubernur sudah mengingatkan kepada kami bahkan pada bulan Oktober dua kali Pak Gubernur memberikan arahan kepada kami seluruh SKPD untuk memastikan seluruh anggaran di SKPD itu betul-betul real sesuai dengan kebutuhan dan kita pastikan bekerja dengan tertib dan cermat. Arahan Pak Gubernur menjadi perhatian kami dari dinas pendidikan saya sudah mengintruksikan kepada seluruh suku dinas sebelah suku dinas untuk memastikan kembali seluruh anggaran yang disusun di masing-masing suku dinas disusun oleh masing-masing sekolah dengan dilakukan secara akuntabel, transparan, dan ekonomis. Oleh sebab itu teman-teman sekolah telah melakukan input yang dimulai dari posisi bulan April input komponen sesuai dengan kebutuhan di dalam sistem RKS rencana kerja anggaran sesuai sekolah yang isinya disusun betul-betul sesuai dengan kebutuhan sekolah, disusun bersama antara kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, dan komite sehingga betul-betul komponen yang disusun oleh sekolah adalah sesuai dengan kebutuhan komponen kebutuhan sekolah telah selesai di minggu kedua bulan Oktober sebagian sudah selesai di sebelumnya tetapi atas komponen itu juga belum langsung kami aminkan tetap dilakukan penyisiran kembali oleh dinas pendidikan maupun oleh suku dinas untuk memastikan komponen yang disusun oleh sekolah betul-betul sesuai kebutuhan salah satu contoh beberapa hari yang lalu saya melakukan identifikasi terhadap belanja makan minum di sekolah yang di atas 70 juta sekolahnya dipanggil untuk kemudian dilakukan penyesuaian 70 juta satu tahun kemudian untuk ATK sekolah di atas 500 juta sudah kami list sekolah dilakukan penyesuaian hal ini saat ini kami sudah memperoleh dokumen atau usulan anggaran secara detil dari masing-masing sekolah sesuai dengan kebutuhan setelah memperhatikan hasil penyisiran dalam rangka memastikan efisiensi dan efektivitas anggaran dan demikian Bapak Ibu semua untuk bisa penyelakukan penyesuaian terhadap komponen yang sudah di input oleh masing-masing suku dinas tadi tentu kami terlebih dahulu seiring dengan proses anggaran yang sedang kami lakukan penyesuaian ini terlebih dahulu kita bahas atau kami bahas bersama dengan legislatif Dinas Pendidikan telah melakukan pembahasan pada hari Senin bersama dengan legislatif di komisi dan pembahasan secara lebih rinci akan terus kita lakukan jadwalnya hari ini tetapi kemudian karena hari ini tadi full kami akan lakukan pembahasan lanjutan dengan komisi dengan DPRD pada besok hari sehingga pada akhirnya Bapak Ibu semua setelah kita lakukan pembahasan kami akan lakukan penyesuaian untuk komponen-komponen belanja BOP di masing-masing suku dinas sesuai dengan kebutuhan real dari masing-masing sekolah insya Allah ini adalah langkah yang kita terus lakukan sesuai di Dinas Pendidikan untuk memastikan tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyusunan anggaran memang suatu hal yang apa namanya harus menjadi konsentrasi kita semua Dinas Pendidikan memiliki 2.100 sekolah negeri yang kita harus pastikan seluruh anggaran BOP dari seluruh sekolah itu betul-betul disusun sesuai dengan kebutuhan sekolah nah selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini hadir pula Bapak Kepala Suku Dinas wilayah 1 Jakarta Barat saya persilahkan untuk menjelaskan secara lebih detil kenapa sampai sempat terjadi muncul apa namanya kekurang cermatan dalam proses penyusunan komponen yang di input di Suku Dinas saya persilahkan baik terima kasih pimpinan mohon izin saya ingin menjelaskan secara singkat terkait dengan kegiatan tersebut tadi sudah dijelaskan oleh Bapak PLT Kepala Dinas bahwa itu adalah kegiatan dari BOP ya biaya operasional pendidikan yang dihitung perjumlah siswa dikalikan tarifnya ya untuk SD 100 ribu rupiah 150 ribu rupiah nah sekitar akhir Juli itu kita harus segera meng-input e-budgeting ya e-budgeting sehingga kita cantumkan nilai yang tadi dikalikan sekian itu ada 82 koma sekian M ya karena sekolah itu belum merencanakan belum meng-input ERKAS itu ya rencana kerja sekolah rencana kegiatan di sekolah sehingga di dalam pelaksanaannya mungkin staff meng-input di dalam hanya dua kode rekening padahal itu hanya untuk sementara setelah sekolah meng-input ERKAS itu yang akan kita matchingkan ke dalam sistem setelah matching ke dalam sistem nanti akan dibawa di dalam pembahasan dengan legislatif tetapi sebelum pembahasan dengan legislatif kami di tingkat suku dinas sesuai dengan arahan pimpinan untuk menyisir kembali ya rekening-rekening apa saja yang kurang rasional itu kita panggil sekolahnya lalu kita arahkan tanpa menghilangkan hak tiap anak yang ada di dalam sekolah itu jadi prosesnya nanti seperti itu setelah itu selesai nanti dibahas dengan pihak legislatif saya kira itu terima kasih terima kasih mungkin itu Bapak Ibu semua saya persilah terima kasih selamat sorry saya beri dengsi 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 mungkin mau ambil pertanyaan masyarakat yang sedang terlalu teknis mungkin masyarakat pengen tahu sebenarnya apa kenapa ada penganggaran penulia yang itu fungsinya untuk apa buat siswa siswa di jakarta itu mau dipakai buat apa 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 ya apa apa ya apa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua menjawab pertanyaan apakah memang betul-betul dibutuhkan AIBON ini. Tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa nanti mudah-mudahan hadir juga yang melakukan input di dalam sistem e-budgeting pada saat proses pengimputan di Sudin bisa membantu menjelaskan. Tetapi perlu saya sampaikan bahwa jumlah anggaran yang di input oleh Sudin untuk 209 sekolah sesuai dengan jumlah siswa itu totalnya 182 miliar. Memang di input di awal itu terkonsentrasi di dua rekening, rekening laboratorium dan rekening ATK. ATK-nya 134 miliar. 134 miliar itu di dalamnya ada komponen AIBON totalnya 82 miliar, kira-kira begitu. Nah kemudian tadi kita sudah sampaikan bahwa ini adalah sementara karena masih menunggu proses input komponen dari masing-masing sekolah. Oktober ini sekolah telah selesai melakukan input sesuai dengan kebutuhan sekolah dan yang hasil input dari sekolah totalnya kalau tadi di input Sudin 2, di input sekolah totalnya ada 23 rekening rinci. 23 rekening dengan total 17 ribu komponen. Komponennya banyak, jadi itu bukan hanya AIBON tapi komponennya banyak sekali. Dan komponen itu sistem RKS kita sudah terkoneksi dengan sistem e-komponen yang ada di BPAD. Dalam kesempatan yang baik ini, di sini terlihat ada penyesuaian. Kebutuhan real belanja di sekolah tidak seperti yang sudah tercantum di dalam e-budgeting. Tetapi ada di dalam RKS nanti yang akan kita gunakan sebagai bahan untuk penyesuaian. Sebagai gambaran Bapak Ibu, sekolah meng-input dirinci menjadi 23 rekening. Ada isinya belanja untuk air itu 900 juta, kemudian alat kebersihan 2,7 miliar untuk 200-an sekolah. Kemudian alat laboratorium yang tadi tertulis sekian puluh miliar sebenarnya hanya butuh 1,3 miliar. Kemudian untuk alat tulis kantor yang di inputan awal sementara totalnya 134 miliar, sebenarnya kebutuhan real yang diusulkan oleh sekolah itu totalnya hanya 22,7 miliar untuk 200 sekolah. Artinya sekitar 100 jutaan saja, tidak terlalu besar untuk kebutuhan sekolah selama 1 tahun. Kemudian termasuk tadi pulpen dan segala macam itu ada dalam kelompok alat tulis kantor. Sehingga yang disampaikan, ada sudin yang pulpennya besar dan sebagainya jumlahnya, itu adalah komponen sementara. Nanti akan digantikan sesuai dengan usulan masing-masing sekolah. Dan kita terlihat realnya, ini ATK untuk seluruh suku dinas Jakarta Barat hanya 22 miliar. Terima kasih. Nanti secara detil kenapa kliknya lem AIBON ada operator yang klik Pak. Tetapi yang pasti ini adalah proses penyusunan anggaran sementara. Waktu itu memang 200-an sekolah, kalau 1 DKI totalnya ada 2.100 sekolah, semuanya sedang proses input. Memang komunikasi tetap dilakukan oleh suku dinas ke sekolah, termasuk kami sudah instruksikan kepada suku dinas untuk memastikan yang di input sekolah betul-betul real kebutuhan. Kira-kira itu Pak, nanti kenapa klik AIBON-nya ada di suku dinas. Tetapi tadi saya sudah coba cek kepada suku dinas, apakah dari usulan sekolah yang tercantum dalam sistem RKS itu, ada kebutuhan AIBON sebesar 82 miliar? Itu tidak ada Pak. Tidak ada. Nanti detilnya teman-teman dari suku dinas bisa menjelaskan. Demikian Pak. Ya, demikian tadi pernyataan pers dari PLT Kepala Linas Pendidikan DKI Jakarta, Saifullah Hidayat. Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa rencana anggaran 82 miliar rupiah untuk pembelian lem bukan salah ketik. Anggaran itu bersifat sementara dan akan diubah setelah ada pengajuan anggaran dari pihak sekolah. Saifullah juga menjelaskan angka tersebut merupakan anggaran alat kelengkapan kantor, biaya operasional pendidikan wilayah 1 Jakarta Barat. Dan angka itu akan berubah setelah dilakukan penyesuaian terkait anggaran akan dilakukan bersama dengan DPRD, DKI Jakarta, Kamis besok karena apa yang tadi disampaikan oleh PLT Kepala Linas Pendidikan adalah nantinya ini akan disisir kembali sesuai dengan kebutuhan sekolah berdasarkan apa yang mereka ajukan di dalam pagu anggaran. Dan tadi juga Saifullah Hidayat ini juga menyatakan bahwa ada pihak-pihak yang nanti akan menjelaskan secara teknis mengapa kemudian memasukkan lem air bond dan juga beberapa ballpoint dengan harga yang cukup fantastis. Tapi ia mengatakan atau berkilah bahwa ini masih sementara dan akan disisir lagi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing sekolah.